Terima kasih telah menonton Ngobrolin apa? Kenapa gak di atas aja? Ya gak apa-apa dong mas kalau disini Tapi mas Haikal tadi dengar gak apa yang kita omongin? Emang kalian lagi ngomongin apa? Kalian bahas apa sampai aku gak boleh tahu? Jujur aja, aku tuh gak suka Kalau diantara kita, diantara keluarga Inti aja masih ada rahasia-rahasiaan Gara-gara aku nanya ke mas Haikal Dia sekarang jadi curiga Harusnya aku tadi lebih santai Aduh bisa bahaya ini Kok diem? Hei dong Emangnya Papa mau tahu apa yang kita obrolin Pak Sebenarnya kan gak boleh tahu Gak boleh tahu sih Salman, Papa tuh gak suka Kalau diantara kita Keluarga Inti Masih ada rahasia-rahasiaan Jadi tadi Mama tuh lagi ngerencanain buat bikin surprise ulang tahunnya Papa Iya kan, Ma? Aduh Salman, kamu ngapain sih pakai ngomong? Nanti kan jadi gak surprise lagi Ngapain sih bahas ulang tahun Papa? Papa masih lama juga Iya, tapi kan emang harus dibahas dari sekarang Mas Biar semua acaranya itu mateng Dan gak gagal Tapi sekarang malah gagal Bibi? Bibi? Bapak! Ya ampun, Bapak gak apa-apakan yang main apa yang sakit Kok bisa sampai kayak gini sih? Maafin baby ya, Pak Udah ninggalin Bapak Udah gak apa-apa Cuma luka sedikit Beneran gak apa-apa Tadi begitu Farah kasih tau baby Bibi langsung pulang Bibi khawatir sama Bapak Bapak bener ya gak apa-apa ya? Ya udah Makanya lain kali itu Jangan gak pakai anak kecil begitu Ngilah gak ketahuan kemana Ditelepon gak diangkat-angkat Kalau ada musibah seperti ini Atau penting gimana coba? Ini kan semua gara-gara kakansa, Pak Kalau aja Bapak gak belain kakansa mulu Padahal kan dia udah nikah Udah punya suami Udah gak tinggal disini Tapi tiap kali baby cerita Kakansa mulu yang Bapak omongin Kakansa terus yang Bapak perhatiin Baby kapan? Udah stop, stop Jangan ngomongin kakansa Justru kakansa yang dulu anda dateng ke rumah sakit Atau Bapak kena musibah Ya pokoknya kalau ada apa-apa lagi Bapak telepon baby ya Jangan kakansa Terpon susah gitu Pak Makan dulu yuk Abis itu minum obat Ya Ini ah, baby aja yang kasih Bapak makan Iya Kamu tuh harus perhatian sama Bapaknya Diurusin Bapaknya Apaan sih ngomong kayak gitu Gak usah caramahin baby deh Sosok perhatian Padahal kakak tuh jahat Jangan kakak kira baby gak tau ya Kakak tuh sengaja kan Mau cari masalah sama Bu Elisa Kakak sampe racunin kopinya Bu Elisa sampe dia sakit perut kayak gitu Tau gak Gara-gara kelakuan kakak Imbasnya jadi kena ke baby Baby mau kasih kue ke Bu Elisa Bu Elisa jadi takut gak mau terima pemberian baby Baby Jangan sembarangan wudhu Belum tentu itu hal yang bener Iya Emang gak bener Kakak juga gak ada niatan kok untuk jahatin Bu Elisa Pagi yang tadi juga kakak udah buatin Bu Elisa bubur Udah selesai semuanya Aman Tuh kan denger baby Apa sih nih Biar kakak aja yang suapin Enggak baby aja Suapinnya Baby aja Mas Zaki Gimana kabarnya Pak Haji Sofit Apa parah? Udah pulang kok dari rumah sakit Wah syukurlah Terus Mas Zaki sama Kanza kok gak pulang barengan? Atau Kanza lagi nemenin papanya ya? Iya Kanza lagi mau nemenin Pak Haji dulu Mas Zaki Sumi minta maaf ya Soal tadi Gara-gara Sumi Mas Zaki jadi emosian kayak tadi Iya soalnya Sumi pikir kado itu Dari Mas Zaki beneran Soalnya ada di kasur mas Udah gak apa-apa Udah gak usah dibahas Iya soalnya Sumi takut Mas Zaki sama Kanza itu Nanti jadi berantem Selisih paham Hmm Minta tolong banget Mas Zaki adem-adem ya Sama Kanza Jangan berantem Soalnya Banyak orang yang ingin membahas Beb Kakak gak mau ya kejadian lagi kayak tadi Kamu tuh harus jagain Bapak Eh kakak tuh jangan bisa cuman nyalain orang ya Seramahin Baby lagi Baby tuh tadi pergi karena baby tuh banyak pikiran Baby tuh mau cari udara segar Lagi ini semua tuh gara-gara kakak tau gak Loh kok salah kakak Ya iyalah salah kakak Kakak tuh emang cuman mikirin diri kakak sendiri Gak mikirin orang lain Ngapain sih kakak bikin masalah? Ngapain kakak pake acara ngeracunin Bu Elisa segala? Bener-bener keperempuan jahat tau gak? Kamu tuh emang gak nyambung ya kalo ngomong ya Kamu tuh gak tau apa-apa masalah itu Jadi kamu gak perlu ikut-ikutan Gimana aku gak ikut-ikutan? Kakak inget dong Baby tuh adek kakak Jadi kalo kakak bikin masalah yang kena imbasnya siapa? Ya baby juga kena imbasnya lah Beb kamu juga harus ngerti dong Kakak ini sekarang udah nikah Kakak gak bisa terus-terusan jagain Bapak Ya udah yang udah nikah siapa? Kakak kan? Kalo kakak yang udah nikah Kenapa baby yang harus jadi repot? Udah lah Kalo ngomong sama kamu tuh emang gak pernah selesai debat terus jadinya Ya udah kalo emang cape ngomong sama baby ya pergi aja sekarang Baby juga cape ngomong sama kakak Ya kakak mau pergi kok sekarang Ya inget ya Kamu jagain Bapak ya Kakak gak mau keulang lagi kejadian kayak gini Ya iya bawa Salah Pergi Assalamualaikum Assalamualaikum Mungkin Papa pura-pura happy aja ya Karang udah teranjur tau Maaf ya kalo Papa jadi gagalin rencana kalian Ya Pa gak apa-apa Salah permisi ya Mas Garang-garangnya kita berdoa kayak gini Tapi Iya juga Eliza aku mau minta maaf sama kamu kalo belakangan mungkin Aku lagi banyak pikiran Lagi Gak bisa terlalu banyak Spend time sama kamu berduaan Ya apa-apa mas Aku kayak gini aja udah happy kok Selama kamu ada disini Kamu juga perhatiin aku Sayangin aku Kamu selalu ada buat aku Aku udah happy banget kok mas Aku juga Beruntung banget Punya istri seperti kamu Yang selalu pengertian Yang selalu Selalu memperhatikan aku Makasih ya mas Mas Kamu emang ada butuh apa ya Kok kamu sampe nyariin aku sampe kesini Iya Aku pengen ngomong sama kamu Ini soal Kanza Aku mau minta tolong Kamu bisa bersikap lebih lembut dan lebih pengertian sama Kanza gak Bagaimanapun juga sekarang dia bahagia dari keluarga kita Mas Mas Kita ini lagi berdua loh mas Bisa gak sih gak usah ngomongin Kanza Sudah kita ngomongin tentang kita aja gitu Ya happy-happy Kenapa sih harus bawa-bawa dia Bikin aku bed muto gak sih mas Tapi Sekarang ini kan Dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita Zaki sudah menentukan pilihannya Dan ya sudah Kita harus menerimanya Sudah mas Sudah deh mas Kenapa sih kamu malah ngerusak suasana mas Ini tuh kita lagi mau romantis romantisan Aku tuh pengen ngobrolin soal kita Sayang-sayangan atau gimana kek Kan jarang-jarang kita kayak gini Sekarang kamu malah ngerusak mood aku tau gak mas Ya udah Kalau kamu gak mau bahas ini Tolong Permintaan aku Kamu pikirkan aja ya Sekarang kita naik aja Yuk Kamu duluan aja deh mas Mas aku gak apa-apa disini Aku masih mau hirup udara sendiri Ya sudah Kali kita aku naik dulu ya Bentar